Pasca terjadinya kecelakaan maut antara kereta api Prabowoangu dengan minibus yang menelan 11 korban jiwa dan 4 orang luka berat di perlintasan tanpa palang pintu di desa Ranupakis, kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Pada minggu malam, tim bagian jalan rel KAI langsung melakukan penyempitan perlintasan sebidang. Penyempitan perlintasan sebidang tanpa palang pintu yang dilakukan pada Senin Siang itu dilakukan sebagai upaya peningkatan keselamatan di lokasi kecelakaan. Penyempitan akses jalan pada perlintasan sebidang dengan cara dibuat zigzag untuk mengurangi laju kendaraan saat melintas perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Harapannya nanti pada saat kendaraan akan melintas di lokasi, kendaraan akan melakukan pengereman sehingga para pengguna jalan ada kesempatan atau ada waktu jeda untuk melakukan tengok kanan dan kiri untuk melihat situasi dan kondisi apakah pada saat itu ada kereta yang melintas atau tidak. Sehingga harapannya dengan seperti itu keselamatan perjalanan kereta api dan juga para pengguna jalan yang ada di lokasi akan semakin meningkat. Sementara pada Senin sore, seluruh korban meninggal yang berjumlah 11 orang sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dipulangkan ke kota Surabaya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!